Rumahnya mana? Rumahnya berapa? Rumahnya berapa? Perjalanan dari sekolah sampai rumah Satu jam Satu jam Hai 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 Sobat TH yang ada di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Faradita Anggita Putri Dan rekan saya Ahmad Subbilan Di TH Podcast Halo Pak Sobat Halo Berita Bahagia sekali Pak Ya karena memang setiap hari saya juga bahagia Bahagia ya Tapi memang hari ini saya memang sedang bahagia-bahagianya Kenapa tuh Pak? Ya karena kemarin baru saja ya SMK Tunas Harapan Pati itu baru saja mengikuti LKS Lomba Kompatan Isiswa 18 mata lomba diikuti oleh SMK Tunas Harapan Pati Itu merupakan kontingen terbesar Bu Kita satu sekolahan tapi mengirim 18 wakilnya Mungkin se-Indonesia itu kontingen terbesar ya Pak? Kontingen terbesarnya Dan dari 18 orang itu 18 mata lomba itu Kita berhasil menggondol 13 medali Luar biasa Dari 18 berhasil menggondol 13 medali 5 emas, 2 perunggu, 6 pera Ini berhasil yang luar biasa Mungkin juga itu satu Indonesia Pak ya? Satu Indonesia ya itu paling banyak mungkin Dan makanya saya hari ini senang sekali Dan saya yakin sekeluarga besar SMK Tunas Harapan Pati Juga merasakan perasaan yang sama Bangga pada anak-anak Bangga terharu ternyata anak-anak Luar biasa Kelihatannya kayak biasa saja Tetapi luar biasa Luar biasa Nah hari ini Bu kita kedatangan 2 tamu 2 tamu kita adalah peserta LKS yang kemarin 2? 2 tamu Kita hari ini akan mengulik mereka Cerita-cerita mereka Bagaimana sih kok bisa Dulu ketika awal mula seleksi Sampai pada ikut lomba ini Dan mengharumkan nama SMK Tunas Harapan Pati Betul Yuk kita kenalan saja yuk Sama anak-anak ini Halo anak-anak Ini ada Mas Irawan Dan Mas Purba Irawan ini penyanyi ya? Oh bukan Beda ya Bu ya? Beda Mas Purba ini penyanyi juga? Oh enggak Beda Pak Apa kabarnya? Alhamdulillah Baik-baik Wah ini kelihatannya kok masih tegang-tegang ini Biasa aja Ngobrol biasa Kita mulai dengan ini dulu Mas Bisa cerita enggak Pertama kali mengikuti LKS ini Perasaannya bagaimana? Perasaannya dulu Mas Irawan dulu mungkin? Mas Irawan Mas Irawan Perasaannya? Bangga Pak Bangga Kalau Mas Purba? Senang Senang Bangga dan senang Kalau Budita? Terharu Oh terharu Kan melihat mereka berdua Sayang Bangga Senang juga terang Kebanggaan Pak ya? Kebangga Bangganya kenapa? Kok bisa bangga ini? Bangga Bisa mengikuti LKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah Mengikuti LKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah Bangga ya? Sebuah kebanggaan ya? Kalau Mas Purba Senangnya kenapa? Senang berkompetensi Pak Oh berkompetisi Senang berkompetisi Senang berkompetisi Oh ya Kemarin Lombanya Daring Atau Luring ya? Daring Masih Daring Nah Kita kupas ini Ibu satu-satu Irawan ini Kemarin menjuarai Atau juara satu LKS Tingkat Provinsi Dan Mas Purba ini Juara tiga Tiga Kalau Mas Irawan ini Kemarin Mata Lombanya Welding Pengelasan Kalau Mas Purba ini 3D Game Art Seperti apa itu Kita tanya-tanya langsung aja Mas Irawan dulu mungkin ya Boleh digambarkan Mas Kemarin itu Lombanya Seperti apa? Lombanya Mengelas Mengelas Dalam bentuk posisi Mengelas dalam bentuk posisi Posisi pengelasan Ada berapa posisi Mas kemarin? Kemarin pada posisi Tiga posisi pengelasan Tiga posisi pengelasan Apa saja itu? Satu posisi Dua F Dua F Flat Flat dengan flat Oh Flat dengan flat Terus 3G 3G Dan 5G Pipa 5G Kita satu-satu dulu ya Ini kan Bapak tidak tahu sama sekali Mengenai dua F Flat dengan flat Artinya bagaimana Itu bentuknya seperti apa? Seperti T Oh T Berarti ada plat Kemudian di Atasnya begini Kemudian di last Sebagian mana Berarti kanan kirinya Dila semuanya Enggak Cuman bagian samping Oh bagian sampingnya saja Itu Satu Itu 2F Kemudian 2F Ada lagi tadi 3G 3G itu yang bagaimana? Gila Tapi bentuknya Mendatar Bentuknya mendatar Bentuknya mendatar Posisi 3G Posisi 3G Vertikal Oh vertikal Berarti Begini ya Tiga punan ya Naik ke atas Oh mengelasnya dari bawah Ke atas Satu lagi tadi 5G 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 itu Pipa Pipa Pipanya posisinya horizontal Pak Oh disontak Berarti kamu ngelasnya Dari bawah Ke atas Wah kesulitannya apa Mas Kita benda satu-satu ya 2F itu kesulitannya dimana? Kesulitannya Kesulitannya ada di Saat Percikan terak Pak Percikan terak itu Yang seperti apa? Percikan terak itu ada Butiran-butiran percikan Pak Itu kalau Hilangkan dengan palu Biasanya itu Membekas Bekas pukulan Itu harus hati-hati Berarti itu termasuk penilaian ya? Penilaian Pak Berarti 2F seperti itu Atau 3G juga seperti itu? Iya Pak Semua kesulitan seperti itu? Hati-hati Pak saat membersihkan Berarti harus hati-hati Ketika kita malu Kalau ada bekasnya Itu akan jadi pengurangan nilai Iya Pak Kita stop dulu di Irawan Kita kemas Purba Kalau Mas Purba kemarin 3D game art Berarti kita membuat game begitu Mas Bukan game Pak Tapi karakter game Oh karakter game Membuat karakter game Iya Kalau kemarin berarti membuat karakter yang seperti apa? Karakter seperti Apa? Jaman kerajaan Pak Oh jaman kerajaan Namanya Raja Guardian Oh Raja Guardian Berarti Kamu diminta untuk membuat semacam pemimpin begitu ya? Iya Pak Pemimpin Masukan Masukan begitu ya? Iya iya Berarti kamu membuatnya Caranya bagaimana? Itu Ada Ada tiga modul Pak Oh ada tiga modul Jadi caranya ada Tiga tahap Tiga tahap Tahap pertama? Itu Sclapting 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 itu Itu yang seperti apa? Seperti Ngukir pakai tanah liat gitu Pak Bikin patung Oh oke Tapi kalau ini berbentuk digital Oh digital Berarti kamu membuat Ukirannya dulu Sclapting Iya sclaptingnya dulu Oh ini yang baru buat kita Saya suka berdengar Pak ini Selama ini ya kita dengarnya Dengan sesuai dengan jurusan kita Iya betul Nah ini baru Baru mendengar sclapting Sclapting ya betul ya Sclapting Berarti mengukir seperti tanah liat Bedanya ini di Digital ya Oke Kalau dulu tradisional Pak Betul ya Oke sclapting Kemudian Yang kedua Retopologi Retopologi Apalagi ini mas Retopologi mas Itu membuat Fast character Kalau karakter kan ada Kayak garis-garis kotak Oh begitu Kita membuat itu Oh ya Yang ketiga Itu Texturing Sama presentasi Texturing itu pasti pewarna Dan presentasi Bagian tersulit Dari ketiga tahapan ini Ketiga modul ini Yang menurut kamu Butuh Sclapting 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 itu berarti Yang tadi Mengukir ya Ya karena Hasil akhirnya tadi Yang menentukan adalah Sclaptingnya Sclaptingnya Mungkin ada ketentuannya mas Berapa Harus begini Harus begini Harus begitu Ada Pak Yang pertama itu Disclapting Itu harus sesuai Anatomi karakter gitu Kan kayak manusia Ada struktur tubuhnya Ya kita harus tahu Menyesuaikan itu Harus belajar Bagian-bagian tubuh manusia Berarti termasuk Harus proporsional juga Kita membuat game proporsional Tapi sebentar Ini kan game Kalau kita lihat Game-game yang berhidrat Saat ini kan Kadang-kadang Juga Secara anatomi tubuh itu Kadang yang Ada yang ekstrim Gak nyambung Ada yang kepalanya besar Tubuhnya kecil Atau begitu Kalau begitu Tergantung soal Pak Oh bergantung soalnya Tapi kalau kemarin itu Apa sesuai real Jadi anatomi manusia Oh anatomi manusia Termasuk tinggi Ya tinggi badan Harus 180 atau 200 Oh ada ketentuannya disitu ya Oh 180 cm Atau tangannya harus besar Atau biasa Biasa saja Ya seperti manusia pada umumnya Oh seperti manusia pada umumnya Tapi bentuk wajahnya manusia ya Bukan monster dalam antar kutip ya Enggak manusia Tapi ada helmet Helmnya Helmet Oh iya Membuat karakter-karakter semacam itu ya Dan kemarin Mas Purba berhasil menjuarai Juara tiga ya Juara tiga Alhamdulillahnya Bu Luar biasa Terus udah bagus loh Pak Saya tuh suka main game Bu Tapi kalau suruh membuat karakter Ya gak bisa Gak bisa Bukan jurusannya juga Bukan jurusannya Jangan memaksa Tapi bisa untuk belajar Kita tanya-tanya lagi Mas Mengenai sejarah kalian berdua Kok bisa terpilih Mewakili sekolah Kan kita sekolahnya Siswanya juga cukup banyak 2600 Kenapa kalian Dari wajah sih gak meyakinkan Bercanda 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 Dari wajah tidak meyakinkan Tapi Luar biasa Pak saya minum dulu Bu Ternyata haus ini Minum apa Pak itu Pak? Ini ada Tara Oh Tara Ini merupakan produk dari SPW SMK Tunasarepan Pati Sekolah Panjata Wira Usaha Oh Sekolah Panjata Wira Usaha SMK Tunasarepan Pati Ya ini Kalau Sobat TH mau Silahkan nanti ke SPW ya Tempatnya ada di gedung E Gedung E lantai 1 ya Kita coba dulu Bu Silahkan gak apa-apa Diminum Kita lanjut ngepulnya Tadi sampai mana tadi Bu? Gada-gada ini Bu Tadi lupa Tadi dijelaskan Kok bisa sampai Mereka yang terpilih Kok bisa terpilih ya Siapa dulu? Mas Burba dulu mungkin? Mas Burba dulu Sebenarnya saya gak Nyangka ya Oh gak Tidak nyangka Karena saya kan Dari desa Tidak tahu Teknologi Seperti ini gitu Oh tidak tahu teknologi Mas Burba itu dari mana dulu? Saya itu dari Sumatera Dari Sumatera Tapi bisa ngomong Jawa Mas? Sakit Pak Atau aslinya memang Jawa? Aslinya lahirnya di Jawa Cuma dari kecil Saya ke Sumatera Kemudian ini SMK Balik lagi ke Jawa Aslinya dari Sumatera Dulunya kecil di Sumatera Tidak tahu teknologi Kemudian disini? Disini Ya Belajar-belajar Belajar Teknologi Dengar-dengar kamu juga Awal mula masuk sini itu Juga Tidak mengetahui Tidak bisa mengoperasikan Komputer dan lain sebagainya Sama sekali Sebentar Sebentar Kok bisa Orang yang tidak tahu Sama sekali Komputer saja Tidak tahu Kok malah sekarang Lomba mewakili sekolah Cerita anak piyak Guru nih Piyak Mungkin analisis kamu bagaimana Kok bisa guru pemimpinnya Kok bisa memilih kamu Ya yang pertama Saya niat belajar gitu Belajar Tutor-tutor Sharing Youtube Nah yang kedua itu Kita kan Apa-apa Kemarin itu ada program Kelas industri Nah kita disuruh Buat 3D modeling gitu Nah hasilnya kan di upload Di Apa Drive di server Nah Pemimpin saya kemarin itu Ngelihatnya Apa Dilihat satu-satu Nah yang Kompeten Yang oke itu Alhamdulillah milik saya Jadi saya disuruh Oleh Oh begitu Begitu Dia merasa awalnya Tidak bisa sama sekali Tapi dia semangat Semangat Kebetulan Ada kerjasama Budaya industri Kemudian Kemudian Dia diminta untuk membuat modeling itu Dan dia salah satu orang yang Menurut pemimpinnya itu Bagus Karyanya Dimulai dari nol pak Nah ini bu Dan Tadi saya menangkap ini belajar dari Youtube Betul Nah ini bu Memang ini perlu kita garis bawahi Anak-anak zaman sekarang itu memang Tidak harus Berpatok pada gurunya saja Betul Kita belajar dimanapun bisa Bisa Kapanpun itu adalah jam belajar Dimanapun adalah tempat belajar Kayak kata-kataan siapa ya pak ya Pak Nuri Terima kasih pak Nuri Kau sudah menginspirasi kami Memang termasuk salah satunya adalah Youtube Ini Apalagi platform Youtube ini sekarang Wah luar biasa Apapun ada Kamu mau belajar apapun ada Tinggal kemauan kita untuk belajar Mau terus berproses Berusaha untuk belajar Dan dia bu Mas Purba ini Luar biasa Dari lu apa Mau belajar Kalau mas Tirawan Ceritanya bagaimana ini Kok bisa Kok bisa sampai Dimasuk Memakili sekolah untuk LKS Awal mulai itu Yang ingin Untuk memakili sekolah itu Kakak kelas Kakak kelas Iya 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 Kakak kelas Betul 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 Kakak kelas Terus di Seleksi Seleksi Dan akhirnya Saya yang terpilih Oh Sebentar Saya dulu itu dengar Itu kalau di las itu Seleksinya juga Lumayan ketat Banyak Dan itu kelas 12 kayaknya Kelihannya dulu ada beberapa anak Yang juga lolos Kemudian Kok bisa sampai Kamu Terus di seleksi Sama saya Akhirnya Saya yang terpilih Oh Kamu yang terpilih Dan akhirnya Mewakili sekolah itu ya Dan kabupaten Oh kabupaten Oh iya Oh iya Berarti mas Irawan ini Langsung ke kabupaten dulu ya Oh langsung ke Ke provinsi Kalau mas Purpil Berarti dulu Ke kabupaten Baru ke provinsi Baru ke provinsi Nah Ini saya juga Mendengar Dan Menyaksikan sendiri Bu Bahwa perjuangan mereka ini Luar biasa Untuk sampai pada titik ini Karena apa Tadi mas Purpil Itu sama sekali Tidak tahu Mas Irawan Saya yakin juga Sebelum disini Tidak tahu pengalasan Tidak tahu apa Tentang pengalasan Dan mau menggembleng dirinya Boleh gak diceritakan Bagaimana Proses kalian Mau belajar Saya dengar juga Sampai pulang malam Bahkan sesekali Tidur disini Atau mas Irawan dulu Perjuangannya bagaimana Dengar-dengar dulu Juga pernah melaju Dari rumah Iya Satu minggu itu melaju Satu minggu melaju Memang rumahnya mana Rumahnya berapa Rumahnya berapa Perjalanan dari sekolah sampai rumah Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Kamu lakukan itu Satu jam Lakukan Motivasimu apa mas Ingin Sukses Ingin sukses Ingin sukses Ingin sukses Akhirnya kamu Relah satu jam perjalanan Seminggu Satu minggu Full terus Full Dari pagi Jam 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 Lima Lebih Tiga puluh Dari rumah Setengah Sampai sekolahan Jam Tujuh Kurang Kurang Tiga puluh Menit Jam Jam Tujuh Kurang Tiga puluh Menit Terus Masuk sekolah Jam Tujuh Mulai Latihan Mulai Latihan Sampai Sampai jam Empat Jam Lima Jam 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 pulang lagi Pulang lagi Capek enggak mas Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi dengan semangatnya Luar biasa Itu orang tua bagaimana mas Ini Mungkin ya Saya di posisi orang tuamu Mungkin Anakku kok Mulai Mangkat isok Mulai sore Ngopo sih Janjani Mesti mungkin seperti itu Apakah orang tua juga Berpikiran seperti itu mas Apa yang saya lakukan Cerita Selalu cerita Selalu cerita Oh berarti apa yang kamu lakukan itu Cerita Sama orang tua Dan orang tua Responnya Mendukung Alhamdulillah Kita bercerita Mendapatkan doa dari orang tua Terus dari orang tua itu yang utama Ya mas Dan kemudian Sampai sekarang Laju mungkin Enggak Sudah Kos Oh sudah ngekos Berarti hanya satu minggu itu Awal mula Kemudian Akhirnya Ngekos Selama latihan mungkin Ada pengalaman-pengalaman Bagaimana Begitu Selama latihan Ada pengalaman Kesulitan Saat cerita teknik Atau Cara Berarti Pernah mengalami itu ya Kesulitan Sekulitan Untuk tekniknya bagaimana Betul ya Betul Lantas kamu Cara Cara mengatasinya Cara mengatasi Cara mengatasi Saya tanya ke pembimbing Atau nonton youtube Nonton youtube Nonton youtube juga Ini bu Youtube Luar biasa Kalau zaman dulu Gak bisa ya sudah Berhenti Tapi kalau anak-anak sekarang Nonton youtube Berarti pembimbingnya Pak Baut Pak Baut Pak Baut Pak Baut berarti Memberikan arahan Kalau kamu gak bisa Tanya sama Pak Baut Atau nonton youtube Pak Baut galak gak mas Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan galak ya Tapi tegas Pengalamannya seperti itu Kalau mas Pak Baut sendiri Selama latihan Saya tuh sering Main ke MM Bapak tuh sering main ke MM Dan kamu selalu Berada di depan komputer Latihan Dari pagi sampai sore Begitu ya Apa yang kamu belajar Di waktu itu mas Kamu kan dari nol Nggak tau apa-apa Yang pertama kan Saya gak ada alatnya Jadi Saya tuh Tiap hari Dan tidur di sekolah Hampir tiap hari Di sekolahan Jadi saya itu Prosesnya Yaitu latihan-latihan Terus karena Di 3D ini Itu yang Jam terbang Juga menentukan Jam terbang Menentukan Karena Kita kan Belum tau Bugnya Dan tiap Apa Tiap Saat pasti Update gitu Pak Materinya Oh materinya tiap saat Bisa update Dan kamu mempunyai Semangat untuk Mempelajari itu ya Sampai tidur di sekolahan Tidur di sekolahan Yang ini Setiap hari latihan Latihan Minggu latihan Latihan Tuasa saja Saya dengar ketika Kebelakang itu Saya pikir Siapa ini anak libur-libur Kok ada Oh ternyata Irawan Irawan latihan Kalau mas Budba sendiri Pastikan mengalami Kesulitan Mengalami kendala Biasanya kendala Yang dihadapi apa Lebih ke Apa sih Pak Materinya Materinya Soalnya materinya Sulit dapet Karena saya juga Baru pertama kali Tahu 3D Game Dan Di Indonesia Juga Kurang Jadi materinya Itu Inggris semua Jadi saya Nyari-nyari Web Orang sana Di pelajari Dan itu Berbahasa Inggris Dan kamu Belajari itu Jika mengalami Tandari itu Gurunya siapa Kalau boleh tahu Pembimbingnya Pak Dila Bayu Pak Dila Bayu Yang membimbing Kamu menjadi Seperti ini ya Luar biasa Nah ini bu Kita sudah ada Anak-anak luar biasa ini Perjuangannya luar biasa Sedari mereka Tahu apa-apa Sampai sekarang Menjadi juara Menjadi juara Juara satu Dan juara Tiga Bagi kami mas Bagi orang tua Sebenarnya itu Juara itu Nomor sekian Tapi yang penting Adalah semangat kita Bagaimana cara kita Berprestasi Berprestasi itu Bagi Bapak itu Bukan berprestasi Juara satu Juara dua Tapi berprestasi itu Adalah ada peningkatan Kualitas kita Tadi mas Burbayang Tidak tahu apa-apa Menjadi tahu Alhamdulillah Ikut lomba Ikut lomba Sama ini Dari pelosok jauh Dari belura sana Kemudian laju Satu jam Tidak tahu pengelasan Sampai pada akhirnya Bisa Pengelasan Ini kan menjadi Motivasi Termasuk bagi kita Kita ini Harus juga Introspeksi diri Kita sebagai guru Juga harus update Informasi Seperti tadi Yang disampaikan mas Burba Setiap saat itu Ada peningkatan Modul-modulnya Mungkin beda Ada peningkatan Apa mas namanya tadi Matanya berubah-ubah Termasuk kita Bahasa juga Selalu berubah Kita juga harus tetap Belajar Cara belajar yang paling baik Adalah Mengajar Kita kembali ke mata kamu Nah Ini Apa bu Beleng aku bu Tadi kan sudah Tentang lomba Prosesnya Terus Mereka kan kelas 11 Untuk motivasi Untuk adik-adiknya Motivasi Sebentar Kita sebelum Ke motivasi Untuk adik-adiknya Motivasi kalian dulu Mengikuti LKS ini Apa sih Siapa dulu Mas Burba dulu mungkin Motivasi Mengikuti LKS ini Apa Motivasi saya Ya Saya pengen Orang luar itu Ngenal saya Kalau saya bisa Di bidang ini Saya bisa ini Saya sudah Ikut Kompetisi ini Saya dapat juara Dan Saya ingin Orang-orang di luar sana Mengenal saya Dan mengenal orang tua saya Karena Kalau kita juara kan Ini anaknya ini loh Mengetah Mengenal Purba Dengan prestasi Ya Dengan-dengan kamu juga baru beli laptop ya Mas ya Dan itu dari hasil keringatmu sendiri Iya Meskipun ada sedikit bantuan dari orang tua Tapi setidaknya Meringat Meringatkan orang tua ya Kalau boleh tahu mas Kamu kok bisa beli laptop itu Kita gak usah nominalnya Gak usah Tapi kok bisa kamu Bisa beli laptop itu Alurnya dari mana Alurnya pertama itu Kan saya ikut Itu LKS Kabupaten Oh LKS Kabupaten Dan ada juga Dari Apa Apa yang Membantu 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 lomba Ya itu video pembelajaran Berarti uang kamu berasal dari Kamu juara LKS Kabupaten Ya sama Kamu simpan sama Membantu Bapak Ijimuruh yang kemarin Mengikuti lomba video pembelajaran Dan dari hasilnya itu Kamu juga dapat tambahan dari Orang tua Dan hasilnya dapat laptop Alhamdulillah Spesifikasi tinggi Ya spesifikasinya tinggi Saya dengar laptopnya dari Ini Punya saya kalah jauh Jauh ya Kalau punya saya itu hanya 3 juta Kalau ini kelihatannya lebih dari Wah pokoknya Bagus Pokoknya Bapak juga ikut bangga Atas Atas itu ya Kalau Mas Irawan Motivasi ikut LKS Motivasinya ini Ini membuktikan kepada seseorang Wah Membuktikan kepada seseorang Atau pernah punya pengalaman yang Punya Wak Diremehkan Oh diremehkan Bih Bih Pengalamannya bagaimana itu Mas Intinya diremehkan Sekolah jauh-jauh Sekolah jauh-jauh Membuktikan kalau bisa Sekolah jauh-jauh Pengen membuktikan bahwa Bisa Sebentar Sebentar ya Ini sebelum kita lebih jauh lagi Kamu kan dari Jambi Kamu dari Blu Tahu SMK Tunas itu dari mana Mas Irawan dulu Tahu SMK Tunas dari mana Dari Mbak Pak Dari Mbak Yang dulu dari Salah satu sekolah yang ada di Rembang Oh Rembang Dulu kakakmu Sekolah di Rembang Mbakmu sekolah di Rembang Terlalu hubungannya dengan Tunas Tunas harapan apa? Punya temen Oh punya temen Iya punya temen dari Tunas Yang lulus sukses Oh lulus sukses Mudah untuk mencari pekerjaan Oh mudah untuk mencari pekerjaan Dan fasilitas yang diberikan Tunas itu lebih lengkap Fasilitasnya yang diberikan Tunas lebih lengkap Kalau Mas Putwil sendiri? Dari kerabat Dari kerabat Dulu kerabatnya bilang apa tentang SMK Tunas harapan nanti? SMK Tunas itu global gitu loh Bisa ada lulusan yang bisa kerja di luar Terus relasinya banyak gitu loh Relasinya banyak Dan sekarang kalian berdua Ketika berada di SMK Tunas bagaimana pandangannya? Betul atau tidak itu? Tidak Pak Real Real ya? Kamu pandangannya bagaimana terhadap SMK Tunas? Betul Pak Betul Memang semuanya lengkap ya? Lengkap Jadi mereka tinggal mengeksplorasi kemampuannya sendiri Fasilitas lengkapi Kita fasilitas sudah lengkap tapi kita tidak mau berubah ya sama-sama Sama saja Alhamdulillah mendukung Alhamdulillah mendukung Terpasti menjadi Pembicaraan di kampung ini Yang kasihan teman-temannya di kampung Bu Kenapa Pak? Kenapa? Karena orang tuanya pasti pebadik-badik ganti Betul Kuyon Kuyon Biasanya gitu Biasanya gitu Khusus Belum menemukan menode yang tepat Atau guru yang tepat bahkan Atau tempat yang tepat Karena memang cara belajar orang itu beda-beda Ada yang dengan cara kinestetik Ada yang dengan cara visual Audio visual Ada yang audio visual Dia mendengar gurunya berbicara, gurunya menerangkan, langsung praktek bisa Betul Tapi ada yang gurunya sampai berbusa-busa, dia juga gak bisa-bisa Tapi ada orang yang gak mendengarkan gurunya, hanya lihat Youtube, langsung praktek bisa Audio visual sepertinya Artinya kita harus mengeksplor diri, kita itu cocoknya dimana, termasuk kita Kalau Pak, cocoknya di? Kalau saya itu kinestetik Kinestetik Saya harus praktek dulu Oh gitu Belajar dari kesalahan Kalau saya hanya teori-teori, gak masuk-masuk Saya harus praktek Ada kejadian apa, saya harus praktek Termasuk saya ini tertarik berkat di Mas Irawan ini, saya tertarik ngelas Tadi sampaikan ngelas ke atas, kemudian berputar Pipa ya Saya kepingin ngelas di bawah air Di bawah air? Ada ya Mas Irawan? Ada, saya tertarik itu Saya baca-baca itu, wah ternyata ada kesulitan sendiri Saya mau coba-coba, sebenarnya saya takut Berani dia Bu Keberaniannya luar biasa Tapi saya jujur, saya takut apakah saya bisa Tapi saya pengen belajar Nanti saya berguru sama Mas Irawan Termasuk Mas Kurban Saya juga ingin belajar mengenai game Karakter game Saya itu memang pengen belajar Apapun pengen saya pelajari Bu Semuanya Semuanya, tapi ya mungkin karena semuanya saya pelajari Jadi setengah-setengah ya Kapasitas otak saya terbatas Tapi paling tidak Kita harus punya sebagai orang itu harus punya Apa ya namanya Keilmuan yang lain selain Jurusan kita sendiri Keilmuan dan juga kita harus punya satu hal yang Keahlian kita sendiri Jadi ketika orang lain itu Mendengar nama kita langsung satu teringat Tentang keahlian kita Misalkan Mas Irawan Orang-orang mendengar Mas Irawan Irawan ke Sopo langsung teringat Oh Irawan LKS LKS Opo Oh ngelas Berarti besok kalau saya mau bantu Mau minta tolong pengelasan Ke Mas Irawan saja Termasuk Mas Purba Mas Purba lagi Sopo Sopo ya Ingat Oh iya Mas Purba itu yang 3D game art Membuat karakter animasi Iya 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 Itu kan mengenai LKS Itu mengenai LKS Kalau mengenai jurusan kalian Mas Purba di MM Mas Irawan di pengelasan Nah selain mempelajari 3D game art Di jurusan MM Mempelajari apa saja Mas? Ada desain grafis Desain grafis Radiografis Fisi grafis Motion grafik Motion grafik Motion grafik itu yang Seperti apa? Seperti Lebih ke video Apa ya Video animasi Ya animasi Cuman bukan animasi Kebanyakan dipakai Buat iklan sama Oh Edukasi Oh iya 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 Oh saya tahu bayangannya Bu Ini ketika di Ketika Corona sekarang Zaman sekarang Corona Itu pandemi itu kan Banyak masyarakat Atau pemerintah ya Membuat iklan masyarakat Iklan layanan masyarakat Iklan layanan masyarakat Itu bentuknya Salah satunya motion grafik Oh iya iya Tahu bentuknya Sobat ya tahu Bentuknya Ya seperti itu Ya tahu gambarannya Tapi menjelaskannya Saya juga agak kesusahan Nanti kapan-kapan Kita undang saja Guru dari Multimedia Untuk menyampaikan Mengenai motion grafik Itu Saran rinci bagaimana Kalau saya Keilmuan saya Kurang nanti Takut salah Malah Dimalahi sama Pak Pak Jilabayu nanti Kalau mas tiraman Jelas itu mempelajari Apa saja mas Banyak Tapi pengelasan itu Ada SMAW GMAW GMAW GTAW VCAW OAW Yang tadi kamu Yang pipa lingalan itu Itu teknik apa itu Kalau kemarin itu LKS itu Peraturannya pakai Full SMAW Pak Full SMAW Full SMAW Bedanya SMAW Dengan GMAW itu apa Kalau SMAW itu pakai Elektroda Oh elektroda Kalau GMAW GMAW itu Seperti Apa ya Pak Gas metal Gas Gas Begitu ya Lebih lengkapnya Harus saksikan Podcast kita Dengan ketua jurusan LKS Ketua jurusan Pengelasan Pemahasannya Kita sudah ada Silahkan dikunjungi Video kami yang lainnya Apa lagi Bu Mau tanya apa Enggak Motivasi saja Untuk adik-adik Apa Motivasi Kira-kira Pesan tuh Adik-adik Di kelas 10 Atau Teman-teman Di kelas 11 Pesan Siapa dulu Siapa dulu Mas Pesan Buat Adik-adik Kelas Nanti Harus Bisa lebih Dari saya Harus bisa Membawa Semkatunah Sarapan Patu Untuk Mewakili Ke Jenjang Nasional Bahkan bisa Word skill Harus lebih Dari saya Mas Irawan Mas Irawan Untuk adik-adik Tetap Semangat Semangat Semoga tahun depan Bisa mewakili Indonesia Oh iya Dan kamu kan Setelah ini kan Juga mewakili Jawatan Di tingkat nasional Harapan kamu apa Di tingkat nasional Harapannya Menjadi yang terbaik lah Juara satu Juara satu Kami sebagai guru Dan Mas Purga Mungkin Hanya bisa Mendoakan Semoga saja Di tingkat nasional Nanti Kamu Dan Teman-teman Yang lain Yang juga mewakili SM Keternas Harapan Pati Bisa meraih prestasi Maksimal Juara satu Itu menjadi Kebanggaan Mas Tidak hanya kamu Saya juga terenyum Mas Ketika melihat video Kalian Hatiku terenyum Terharu Terharu memang Wah kok bisa ya Anak-anak seperti ini Ternyata luar biasa Oke Bu Oke Sobat TH Itu saja yang dapat kami Perbincangkan Semoga yang Kita perbincangkan hari ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Dari saya Ahmad Sobilan Dan saya Faradita Kita Putri Sampai jumpa di TH Podcast Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dadah